Jadi kita percaya ada surga bukan karena kita pernah pergi ke sana. Kita percaya ada neraka bukan karena kita pergi ke sana. Tapi karena Yesus mengajarkannya dan kita percaya kepada Yesus. Atau lebih luas karena kitab suci memang mengajarkan ada tempat yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Itu adalah ajaran kitab suci. Dan kalau saudara membuka alkitab terjemahan baru, lembaga alkitab Indonesia mencari kata surga di sana. Kata surga muncul di dalam 274 ayat. Satu jumlah yang tidak sedikit dibicarakan oleh banyak tokoh alkitab. Dan termasuk yang paling bicara banyak tentang surga justru adalah Yesus sendiri. Maka kepercayaan kepada Yesus sekalipun saya tidak pernah ke surga. Cukup saya percaya Yesus, maka saya harus percaya adanya surga. Maka sebenarnya cukup dengan membaca alkitab. Cukup dengan percaya kepada alkitab. Seorang sebenarnya tidak membutuhkan informasi apapun. Misalnya ada orang pulang dari surga lalu cerita ini cerita itu. Sebenarnya itu mungkin hanya untuk menambah saja. Tapi dasar kepercayaan pada adanya surga bukan pada pengalaman pribadi. Bukan pada pengalaman orang lain. Bukan hanya cerita-cerita orang lain yang belum tentu benar. Dasar kepercayaan pada surga itu pada alkitab sendiri. Beberapa tahun yang lalu muncul sebuah buku yang menjadi bestseller dari Cho Thomas. Buku itu judulnya adalah Surga Itu Nyata. Nah saudara-saudara dalam buku ini diceritakan banyak hal tentang surga. Lalu ini pengalaman pribadi. Lalu itu akhirnya sampai pada kesimpulan surga itu nyata. Saudara-saudara kalau menurut saya jika seorang betul adalah seorang percaya. Tanpa membaca bukunya Cho Thomas, dia sudah percaya surga itu nyata karena kitab suci mengajarkannya. Jadi surga itu benar-benar ada. Tapi surga bukan hanya ada. Ada sebagai sebuah realitas yang abstrak. Surga itu ada. Bukan hanya sebagai sebuah suasana atau sebuah situasi. Surga benar-benar adalah sebuah tempat. Mengapa ini penting? Karena ada orang percaya surga tapi bukan tempat. Itu cuma suasana. Kalau kamu bahagia itu surga. Kalau kamu sumpek. Kalau kamu sengsara menderita. Sesungguhnya kamu sudah mengalami neraka. Dulu waktu saya kecil ada lagu. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Suasana surga turun. Di sini memang suasana surga bisa turun di sini. Tapi surga bukan hanya sekadar suasana. Surga adalah sebuah tempat. Karena apa? Karena Bapak kami itu adanya di surga. Bapak kami berdiam di surga. Bapak kami bertakta di surga. Mana mungkin surga bukan tempat. Bagian kitab suci yang lain. Misalnya dalam Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku. The heaven is my throne. Surga adalah tahtaku. Lalu secara eksplisit dalam kata-kata Yesus. Menunjukkan surga itu sebuah tempat. Yohanes pasal 14. Di rumah Bapakku banyak tempat. Lalu di situ ada kata-kata. Sebab aku pergi ke situ. Untuk menyediakan tempat. Aku telah pergi ke situ. Menyediakan tempat bagimu. Membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat aku berada. Kamu pun berada. Tempat-tempat-tempat ke situ. Itu jelas menunjukkan. Surga itu benar-benar ada. Dan ada sebagai sebuah tempat. Lalu orang bertanya. Kalau memang itu tempat-tempatnya di mana Pak Isra? Tempatnya di atas. Kenapa di atas? Coba lihat kisah 1 ayat 11. Yesus ini yang terangkat ke surga. Lalu bagian akhirnya. Sama seperti kamu menit dia. Naik ke surga. Kalau terangkat ke surga. Naik ke surga. Implisit. Itu berarti surga di atas. Lalu Yohanes 3 ayat 13. Ada kata-kata naik ke surga. Turun dari surga. Berarti surga memang di atas. Lalu di atas mana? Tidak tahu. Menurut saya ini bukan dimensi fisik. Karena seandainya orang pergi mengelusuri seluruh planet yang bisa didatangi. Seluruh galaksi yang bisa didatangi. Bahkan seluruh jagad raya ini. Orang tetap tidak bisa menemukan tempat yang bernama surga. Maka boleh dikatakan bahwa keberadaan surga sebagai suatu tempat. Itu adanya dalam dimensi kekekalan. Orang dengan segala macam kecanggihan modern. Pesawat-pesawat mencoba mengelusuri seluruh jagad raya. Tidak bisa menemukannya. Dengan pesawat kecepatan cahaya. Untuk menyeberang dari ujung galaksi yang satu. Ke ujung yang galaksi lain. Itu butuh seratus ribu tahun cahaya. Berarti naik pesawat kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu adalah 300 ribu kilometer per detik. Satu detik lari 300 ribu kilo. Tapi ini butuh seratus ribu tahun. Baru bisa sampai ke seberang galaksi. Itu baru satu galaksi. Sedangkan ada ribuan jutaan galaksi di dalam alam semesta. Orang susah mencari di mana surga. Tapi begitu mati hari ini. Kalau kamu orang percaya langsung sampai surga. Berarti memang surga itu dimensinya berbeda. Dimensi rohani. Pak, kalau surga di atas. Lalu kita tidak tahu di atas mana. Telusuri alam semesta ini juga tidak dapat. Terus mau ke sana itu bagaimana? Jalan lewat mana? Joe Thomas memberikan informasinya. Dia bilang begini. Mula-mula kami langsung pergi ke samping sebuah bukit yang hidup. Penuh dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Saya dapat melihat sebuah jalan sempit berliku. Menelusuri sampai ke puncaknya. Lalu kami berjalan sepanjang sebuah sungai yang mengalir. Dengan airnya yang gerni sekali. Yang pernah saya lihat. Kami mengikuti sungai ke jalan masuk. Sebuah terowongan yang bercahaya. Yang seolah-olah tak ada jalan akhirnya. Sebuah lorong yang tinggi dan lebar. Kami berjalan melewati terowongan yang penuh teka-teki. Dan ketika kami muncul di bagian lainnya. Kami berjalan di tepi pantai lagi. Dia memegang tangan saya dan badan saya mulai terangkat ke atas permukaan pantai. Kami benar-benar sedang terbang di udara. Kami mendarat pada suatu tempat yang dipenuhi pohon-pohon. Dan rumput dan kaki kami menginjak di atas jalan berliku yang sempit. Tuhan dan saya berjalan sepanjang jalan turun dari puncak bukit. Akhirnya kami sampai pada sebuah pintu gerbang putih yang berdiri di depan. Dan sebuah gedung putih yang besar. Bingung tidak? Saya merasa tidak perlu memusingkan diri dengan semua perkiraan atau penjelasan jalannya lewat mana. Lewat terowongan mana. Sampai ke pantai mana. Sampai ke padang rumput mana. Pohon-pohonan atau hutan di mana. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak penting. Dan tidak perlu dikhawatirkan bagaimana jalannya sampai surga. Asal saudara orang percaya sungguh-sungguh. Dan saatnya saudara dibawa ke surga. Waktu mati gak usah pusing-pusing. Kenapa? Karena ada malaikat yang membawa saudara. Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat. Jadi jangan khawatir entah di mana tempatnya. Tapi malaikat yang akan menjemput kita pergi ke sana. Dan tau-tau sudah di sana. Nah ini ditegaskan. Bapak kami yang di surga. Bapak kami itu adanya di surga. Berarti surga itu harus ada. Karena itu tempat kediaman Bapak kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.